Intro Apa reaksi Anda barangkali? Ini sebenarnya membaca OTT Nurdin Abdullah itu sebenarnya lebih menarik untuk mengetahui kesan-kesan masing-masing dari kita. Bagaimana tanggapan Anda, Bung Febri? Ya saya kira bagus ya, ini OTT pertama lah, bisa kita bilang. Koreksi saya kalau salah ini OTT pertama di tahun 2021. Nah tahun 2020 kemarin ada sekitar 7 ya operasi tangkap tangan. Tahun sebelumnya ada 18 atau 19, saya lupa persisnya. Tahun sebelumnya lagi ada sekitar 30 operasi tangkap tangan. Sebagai sebuah awalan OTT pertama, meskipun sudah di bulan kedua gitu ya, di bulan Februari, itu tetap harus diapresiasi saya kira. Karena itu bagian dari kerja keras teman-teman pegawai KPK. Pegawai KPK ini tentu dari penyelidik ya, lid utamanya di penyelidik dan juga bersama teman-teman di direkturat lain yang terkait. Ini harus diapresiasi menurut saya, tetapi nanti akan ada tantangan yang sesungguhnya. Bahasanya begitu ya. Tantangan yang sesungguhnya, khususnya terkait dengan sejauh mana KPK bisa membuktikan konsistensi dan independensinya dalam penanganan perkara, apalagi perkara yang terkait dengan aktor-aktor politik yang berasal dari partai politik yang punya power yang tidak sedikit tentu saja. Nah ini ujian saya kira yang akan terjadi setelah operasi tangkap tangan dilakukan, tiga tersangka ditetapkan. Karena di beberapa operasi tangkap tangan sebelumnya itu selalu yang ditunggu oleh publik, seperti itu. Oke, kita cerita soal partai yang memiliki kekuasaan yang besar. Saya nggak tahu apakah Anda menggunakan terminologi yang tepat atau beralih misalnya dengan partai penguasa misalnya begitu. Kan operasi tangkap tangan yang terkait dengan PDI Perjuangan lah katakan. Nurdin Abdullah walaupun diusung tidak hanya oleh PDI Perjuangan tapi oleh PKS dan PAN juga tapi ketika diumumkan berbaju warna merah gitu. Kita juga tahu bahwa KPK tengah menangani kasus korupsi Bansos misalnya. Apakah sampai sejauh ini tantangannya belum terjawab oleh KPK terkait dengan isu itu sehingga Anda agak menyimpan reserve untuk Nurdin Abdullah misalnya? Kita mengingat ada beberapa kasus yang lain ya. Ini kan membantu agar publik juga tidak cepat lupa. Kita juga mengingat kasus OTT anggota KPU. Ada Harun Mas Siku juga di sana. Kalau tadi Mas Vito menggunakan terminologi berbaju merah. Nah Harun Mas Siku juga berbaju merah pada saat itu. dan belum ditemukan sampai dengan saat ini. Fotonya sudah muncul di berbagai pemerintahan media tapi Harun Mas Sikunya sendiri belum ditemukan. Padahal kita tahu Harun Mas Siku adalah kalau dalam logika berpikir penanganan sebuah perkara Harun Mas Siku adalah satu langkah menuju langkah berikutnya. Langkah berikutnya bisa pengembangan perkara, bisa saja orang baru atau bisa saja pihak-pihak lain yang terkait. Nah dalam konteks korupsi politik KPK sudah punya pengalaman panjang sebenarnya menangani kasus korupsi politik. Bahkan di top level sampai ketua DPR RI juga pernah ditangani oleh KPK. Sejumlah ketua partai politik juga pernah ditangani KPK. Dari sana kita bisa belajar bagaimana pola sebuah korupsi politik itu. Sehingga proses hukum terhadap orang-orang tertentu itu menjadi penting jika kemudian kita melihat ada potensi langkah berikutnya. Nah di ujian pasca OTT KPU dalam pencarian Harun Mas Siku ada banyak sekali perdebatan yang terjadi. Kita ingat betul pada saat itu ketika Pompol Rosa, salah satu penyidik yang menangani di tahap awal itu kemudian dikembalikan ke Polri, tetapi tarik-menarik cukup panjang. Dan akhirnya Alhamdulillah kembali lagi ke bertugas di KPK. Kita juga ingat ada perdebatan di publik pada saat itu ketika penyidik yang menangani di tahap penyelidikan yang terlibat dalam OTT lah ya. Penyidik yang terlibat dalam OTT kemudian tidak ditugaskan atau digantilah dengan penyidik-penyidik lain pada level penyidikan. Meskipun bahasanya tidak begitu tepat diganti ya. Tetapi sering terjadi dan kecenderungannya penyidik-penyidik yang paham pada saat OTT lah yang kemudian menangani kasus lebih lanjut. Nah saya tidak tahu persis apakah dalam kasus kali ini OTT yang kemarin juga dilakukan dalam tanda kutip pergantian tim tersebut. Nah kalau juga dilakukan hal yang sama kita juga wajar khawatir dengan perkembangan penanganan perkara ini. Tapi saya lebih senang menyebutnya sebagai ujian. Karena KPK ini kan perlu kita jaga perlu kita bantu dengan salah satu caranya adalah dengan terus menerus mengawal penanganan perkaranya. Apalagi kalau perkara-perkara dengan dimensi politik seperti ini. Dan untuk kasus Bansos tadi Mas Vito justru ujiannya sedang dimulai. Ketika kemarin ada kritik kenapa ada salah satu nama politisi yang tidak muncul dalam dakwaan misalnya. Padahal dalam semacam simulasi atau informasi-informasi pemeriksaan itu nama tersebut muncul. Saya bisa memahami tidak semua nama masuk ke dakwaan. Tetapi itu juga perlu terjelaskan ke publik untuk meyakinkan bahwa KPK memang bekerja on the track dalam penanganan kasus korupsi dengan dimensi politik yang cukup kuat tersebut. Apalagi ada beberapa nama-nama baru yang kemudian muncul di luar operasi tangkap tangan. Nah bagaimana perkembangan penanganan perkara ini itu yang mungkin tepatnya disebut ujian yang sesungguhnya bagi keseriusan KPK, kinerja KPK dan yang paling utama sebagai mahkota dari KPK adalah independensi KPK dalam bekerja. Terima kasih.